Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this everyday, I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, 6 feet deep on decay, cause my messages are time, that's all they put them on display, oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internal. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Pelatih Red Sparks salah antisipasi, kegilaan pemain ini hancurkan Megawati DKK, siapa pemain yang dimaksud, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Daejeon Jungkwanyi Jang, Red Sparks harus menelan hasil minor dalam lanjutan putaran kelima Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Rekor 3 kemenangan beruntun Red Sparks telah resmi terhenti dalam laga ketiga putaran kelima Liga Volley Korea, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Tim yang dibela Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu harus mengakui keunggulan Incheon Hengkuk Live Pink Speeders. Bertindak sebagai tamu, Red Sparks menyerah dalam laga 4 set di tangan Pink Speeders dengan skor 1-3. Dengan kekalahan ini membuat tim besutan Kohijin itu masih tertahan di peringkat keempat dengan meraih 41 poin. Dalam pertandingan kali ini, duo meriam kembar Red Sparks yakni Megawati dan Giovanni Milana, Gia, melakukan beberapa kesalahan. Meski demikian, kombinasi kedua pemain asing tersebut berperan besar mengiringi langkah tim berjuluk Red Force. Megawati menjadi pemain tersubur Red Sparks dalam laga ini di mana dia membukukan total 24 poin. Opeste asal Indonesia tersebut juga mencatatkan tingkat keberhasilan serangan cukup lumayan apik yakni 45,8 persen. Sementara itu, Gia berada di urutan kedua amunisi Red Sparks dengan mengamankan 20 angka. Kekalahan atas Pink Speeders tentunya menghadirkan rasa kecewa bagi Kohijin sebagai seorang pelatih. Hal tersebut diungkapkan pria berusia 43 tahun itu dalam wawancara setelah pertandingan yang sulit ini. Saya sedikit kecewa dengan hasilnya, ucap Koh, mengutip bolasport.com yang dilansir dari Osen. Koh sendiri tidak menutup mata jika amunisi yang dia miliki masih kalah jauh dengan susunan pemain lawan. Akan tetapi baginya, menjadi hal yang menyenangkan jika berhasil setidaknya meraih satu angka dari Pink Speeders. Akan lebih baik bagi kami dalam peringkat di klasemen sementara jika berhasil menang bahkan meraih satu angka, kata Koh menjelaskan. Dia berharap Megawati dan kolega akan bangkit Menyongsong laga berikutnya melawan juara bertahan Gincheon Korea Express Y-High Pass. Bagaimanapun bagi kami, para pemain mungkin down, tapi kami akan cepat mengubah situasi ini dan bersiap untuk laga berikutnya, kata Koh. Dalam kesempatan yang sama, Koh Hee Jin juga menyoroti para pemain Pink Speeders terutama Kim Yeon Kong. Penyerang legendaris Korea Selatan itu dinilai tampil garang dengan meraih 24 poin dan menjadi paling subur di kubu Pink Speeders. Pandangan tersebut bahkan sudah dia sampaikan sebelum pertandingan melawan Pink Speeders dimulai. Sejujurnya, Kim Yeon Kong sulit dihentikan, dia pemain hebat. Imbu Koh menjelaskan, tak hanya pemain berusia 35 tahun itu saja, Koh juga menyoroti dua amunisi asing Pink Speeders, Willow Johnson dan Reyna Tokoku. Willow penting dalam pertandingan hari ini, tetapi saya pikir Reyna akan menjadi pemain yang harus diperhatikan. Pungkas pelatih berusia 43 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Aduh gebuk Mega VS Idola kembali sama kuat, kalah dari Pink Speeders Megawati justru semakin dekat kelima besar, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pebola volley putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, terus melanjutkan performa apiknya pada Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati kembali mencetak poin terbanyak kalau timnya Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan saat bertanding pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Red Sparks dipaksa mengalami kekalahan keempat secara beruntun dari Incheon Hangkuk Live Pink Speeders pada pada laga yang dihelat di Samson World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Pada laga tersebut, kedua pemain dari masing-masing tim sama-sama mencetak poin yang sama. Mereka adalah Megawati untuk Red Sparks dan legenda volley putri Korea, Kim Yeon Kong. Megawati berhasil mencetak 24 poin dengan tingkat keberhasilan dalam menyerang sebesar 45,83 persen. Catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam tingkat keberhasilan pemain Red Sparks secara keseluruhan. Ada pun raihan poin yang didapat Megawati melalui 22 tag dan masing-masing satu angka dari service S dan block point. Sementara bagi Kim dia juga mencetak 24 poin, namun dengan tingkat keberhasilan menyerang lebih tinggi daripada Megawati yakni 51,11 persen. Kim mencetak poin melalui 23 tag dan satu kali block point. Raihan poin yang sama dari kedua pemain tersebut menjadi kedua kalinya pada musim ini. Bagi Mega, Kim Yeon Kong merupakan pemain senior yang diidolakannya. Keduanya sudah bertemu sejak gelaran Asian Games 2018 di Jakarta dan terakhir Mega dan Kim menjadi rekan setim pada ajang All-Star Liga Volley Korea. Sebelumnya tepatnya pada putaran ketiga, Mega dan Kim sama-sama mencetak poin sama yakni 22 angka saat Red Sparks ditumbangkan Pink Speeders dengan skor 1-3 pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Meski demikian dalam jumlah perolehan angka, Megawati masih tetap berada di atas atlet berusia 35 tahun itu. Mega sudah mengoleksi 583 poin, unggul 7 angka dari Kim dengan 576 poin. Selain itu, Mega bahkan hanya terpaut 3 angka saja dari pemain di atasnya yakni Yasmen Bedargani. Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abodanza, menjelaskan bahwa kondisi fisik pemain andalannya, Kim Yeon Kong sedang tidak dalam kondisi yang baik. Ada masalah kecil, tetapi kami tidak bisa berhenti dan beristirahat, kata Abodanza sebelum pertandingan soal kondisi fisik Kim Yeon Kong. Ada kalanya kami memberinya, Kim Yeon Kong, waktu istirahat yang lebih lama. Bergantung pada hasil putaran ini, saya pikir kami harus menunggu dan melihat apakah dia bisa beristirahat di putaran ke-6. Katanya seperti yang dilansir dari The Spike. Meski begitu, atlet berusia 35 tahun itu nyatanya berhasil mencetak 22 poin pada laga melawan Red Sparks hari ini. Terima kasih telah menonton!